Oke, dan ternyata sudah ada sedikit agresivitas dari seorang boxy yang dimana membuat dirinya pun harus kekurangan dari segi HPnya nih yang dipaksa lagi untuk mundur namun The Ohio Brother seperti biasa early gamenya lumayan nih punya advantage tipis-tipis. Bun ya udah berhasil mendapatkan satu point kill dimana dengan Chang'e pun nanti akan digunakan eh Supershark dikejar rapisan-pisan boxy beserta dengan Nephi dicucuk lasura decimatenya berhasil. Yap dan ternyata biasanya dari Martins rotasinya ke arah gold lane ataupun ke XP tapi ternyata di arah middle tiba-tiba dengan decimate yang ready Supershark dihilangkan Om. Ya bener banget nih bagaimana rotasi yang digunakan oleh NP juga dia langsung berusaha untuk membantu top name dimana itu adalah di retail ya. Dan yang kita tunggu nantinya apa nih keluar totalnya yang pertama bakal dikontes atau tidak oleh si Yusong karena mereka lagi kalah juga sekarang. Oke mereka sepertinya saling mengantar aja ya dari masing-masing romernya untuk mencari informasi tuh dalem banget ngorbanin diri di awal gak masalah. Gak apa-apa gak masalah. Dua-duanya dia tadi loh masing-masing romer udah kena sekali. Yap dan ternyata kayaknya dari penggunaan Hilda untuk bisa mengganggu pattern farmingnya Best Player One masih belum kerasa nih. Karena bahkan dari dua kill yang ditorehkan dari T.O.B ini dari sumbang si Best Player One semua. Yap karena setiap kali mereka mau mendekat juga ini kan ada efek slow yang sudah diberikan oleh Chang'e. Oke Tartle nya kereset sejauh ini tapi super shock perlahan tapi pasti. Mulai mendekat ke dalam area tersebut atau mereka akan melepaskan saja tapi ternyata tidak. Best Player One udah siap untuk mengeluarkan lagi ke arah satu. Active main beach yang dia milikin tapi Best Player One langsung aja pergi namun tercucuk kelas sudah. Yap. Selesai dirinya di area tersebut. Wah ini ruginya banyak karena Tartle nya gak berhasil untuk didapetin dan bahkan sang jungler. Best Player One pun harus hilang tapi ini dia untuk in-game emblemnya. Menarik gimana Arlott dengan basic common emblem yang dipergunakan oleh dia. Jadi dia akan sangat-sangat sustain di landing dia dan menggunakan sublature. Ditendang kembali akankah Boksi nya bisa selamat satu hit terakhir. Boksi masih berhasil mengacir kabur dari area tersebut. Yap dan memang ya movement speed yang ditambahkan juga untuk seorang Boksi yang bahkan sprintnya gak di trigger loh. Dia tahu dirinya masih bisa selamat tapi ini dia power clear yang cepat. Wah. Felix. Oke. Yang penting sekarang Boksi tetap memberikan aksi gangguannya dan Boksi kembali lagi. Menuju ke home sweet home remumputan. Itu lagi berusaha untuk clear kan. Ini tiba-tiba menghilang. Sangat cepat sekali instant. Pick off yang dimainkan oleh si Yusun. Dan ini masuk sekarang gangguan yang diberikan oleh si Yusun juga. Dimana MP lah yang menerjang ke dalam. Walah. Waduh. Super Shark yang dapat. Purple buff nya didapatkan oleh Super Shark. Ya karena MP nya juga tadi udah bukan retribution tapi setidaknya ini best player one gak dapetin purple buff. Ini akan menghambat lagi dari segi levelingnya om. Dan lihat bagaimana posisi yang dimainkan Boksi. Dia nunggu bukan hanya di purple buff ya. Tapi dia akan memotong antara purple dan juga gold name. Dan ini dia. Dengan adanya Joy sekarang yang dari segi electrifying beats nya ke daunnya cepat. Yaudah itu dipakainya buat farming cepat-cepat aja. Terus-terusan. Lagi dan sekarang ketahuan kembali MP nya mencoba untuk menggaguh. Dan sekarang ada final sesuatu dikeluarkan begitu saja. Dimana pertempuran yang kembali terjadi dari antar sabun. Mielow. Mencari korban ke teman sebelumnya Super Shark lah. Ini menjadi satu korban pertama dari Felix. Dibalaskan begitu saja Mielow hampir saja ditembak. Cepat banget kan. Tadi abis dapetin orange buff terus dia bisa numbangin Felix lagi. Benar masih ada electrifying beats yang selalu tersedia. Seakan-akan ya seakan-akan selalu tersedia juga. Dan best player one masih bisa farming sampai dengan sejauh ini. Tapi kombinasi yang dimainkan si Luzon ini dia. Felix juga berani untuk dive in. Dan permainan eksplosif dimana mereka langsung masuk ke dalam jungle. Milik T.O.B. Mereka gak berhenti hanya di objektif. Tapi mereka maksain untuk masuk ke dalam jungle mereka. Yap. Itu dia pertempurannya akan kembali pecah. Karena untuk sekarang. Boksy dimandiin. Tapi dia berada di dalam rumputan yang sangat-sangat nikmat sekali. Dan terlihat pergerakan dari Boksy. Mencoba untuk bisa masuk lagi di dalam ada pertanyaan yang memiliki oleh T.O.B. Tapi malah dirinya langsung ditendang. Dan Super Shark. Begitu saja Hun ditembak dengan satu asal speed yang begitu menyakitkan. Dan Kusei. Satu win terakhir. Kusei nya masih bagus. Tapi bertambung dengan Milo. Milo mencoba untuk bisa menghancurkan. Dan berhasil menghancurkan lagi karena Kusei. Ada tiga player biasa dihancurkan pula. T.O.B. Menyisakan dua orang saja. Epi. Satu win terakhirnya. Akan ke Epi bertahan. Tapi ternyata tidak. Kan Epi nya pun berhasil dihancurkan. Dan over extend dan juga over position. Ini yang akhirnya ngebuat dari si Uso di punish satu persatu. Terlalu memaksakan juga tadi. Di mana dia bisa kabur. Tapi dia melihat ada potensi. Bisa dapat purple buff. Dia kembali lagi. Itu bisa selamat ya. Bisa selamat. Cuman kadang emang goda. Buset. Kena tendang lagi aja dong. Dan Boksi mau kemana. Damage dari Bruno. Sudah menyakitkan. Wah ini bahaya. Kalau misalkan Boksi bisa di kick off terus menerus. Karena dari tadi yang nyumbangin damage nya tuh dari Zia. Dan sekarang Zia udah dapetin satu point kill nya. Dengan in game equipment. Sama-sama udah punya hustle nih Om. Yap. Dan sama-sama menuju ke berserker juga. Jadi untuk keunggulannya tipis ya. Dari kedua marksman yang sedang bermain sekarang. Keunggulan mungkin dari sisi siusun. Mereka harus bisa memaksimalkan. Bagaimana progres dari MP. Waduh 3 player loh itu tadi masuk ke dalam. Cukup sulit juga hal yang harus dihadapin. Oleh Kusei. Karena dirinya bener-bener dihajar. Dan outer target berhasil langsung dihancurkan. Di atas pun masih bisa dijaga pula. Oleh Mielo. Ini menjadi sebuah keunggulan untuk T.O.B. Tapi Om. Ini dari join nya bener-bener gak ada yang bisa menghentikan secara pasti loh. Yap. Mau coba untuk dirusul dari box nya. Box nya selalu kena panis dengan adanya Chow. Jadi Super Shark. Satu-satunya peluang sekarang adalah memanfaatkan Final Slash nanti. Oke. Ketika Arnold sudah ada di team fight. Mereka bisa coba untuk mancing. The Dawnless Strike. Mainin Vengeance nya dan juga mainin Final Slash yang paling penting. Oke. Tapi untuk sejauh ini dari si Usun juga udah punya dapetin 2 turtle pertama ya. Awal-awal yang baik sebenernya cuman sekarang. Dari join nya udah mulai agresif tapi wavering gak? Wah ditendang kembali dong dan sekarang. Terlihat ada Final Slash. Tapi di bagian belakang dengan Metal Shower udah langsung dikeluarkan. Tapi damage nya masih belum cukup. Karena MP nya berhasil dihancurkan dengan sangat cepat sekali. Boksy pun pergi berkumpul bersama dengan rekan-rekannya. Rah menembak tapi damage nya tidak sampai ke arah Zia. Dan di tempat berbeda. Alter Tarif berhasil dihancurkan dan seperti untuk kali ini. Pergerakan yang miliki Nole. Zia pun ingin menambahkan keunggulannya. Yes. No perfect turtle untuk MP karena MP nya hilang. Dan Boksy masih ingin lebih lagi untuk ngeganggu ke arah dari T.O.B. Tapi ini yang ngebuat akhirnya dari join nya free banget tapi Boksy. Wow Boksy pun berhasil dihancurkan kembali. Dan untuk sekarang ada pertempuran keadaan Way of Dragon udah dikeluarkan. Tapi jaraknya dan juga arah yang sangat-sangat tidak baik Zia. Hun yang kena. Oh Assalamualaikum. Bangka coba untuk dipaksa tabrakan tapi hati-hati see you soon. Satu pergerakan di awal tadi mereka terlalu memaksa. Itu membuat mereka mengalami kerugian dan jangan sampai gitu terulang kembali. Bener. Snowball effect yang bisa dimainkan oleh T.O.B. juga. Tapi sementara kita juga tau bagaimana Boksy sudah berhasil untuk menyelesaikan Berserker Fury. Jadi untuk damage support di belakang bagi see you soon ini sudah jadi juga. Mereka tinggal memfollow up apa yang akan dilakukan oleh Felix ataupun Boksy. Karena Boksy bukan typical roamer yang bisa melakukan stun ya kan. Stun nya ada tapi mini stun. Dan ini bakal sangat sulit untuk bisa melakukan inisiasi dan Boksy akan coba untuk membuka ke depannya nanti. Sebagai vision bagi teman-teman yang lain. Yap. Nah ini juga bala bantuan dari Rak nya spamming Astral Sphere. Itu juga ngebantuin banget pastinya untuk bisa membuka vision. Tapi MP sekarang sudah punya anti kiras. Beserta Hun dengan Genius One nya. Apakah dengan Chang'e dari Hun ini akan bisa membawa kemenangan kembali dan menyamakan keadaan. Karena sejauh ini tadi hanya ada beberapa kali aja ya momen-momen yang bisa menjangkau ke arah Hun. Itu ada di tangan dari Felix. Yap. Dan tugas berat buat Felix ya. Karena banyak yang harus ditangkap oleh dia juga. Hun. Best player one. Iya. Itu dia. Karena minimisisi gak sih? Jadi si Yusun yang akhirnya yang punya CC itu punya banyak banget target yang harus dituju. Bisa dibilang seperti itu. Apalagi mereka sekarang di game kedua mereka gak punya healer. Oke. Sia. Berhasil dihancurkan. Damage yang begitu penting dihadapkan dari dalam tubuhnya. Malah untuk sekarang mereka semua masih berhasil mundur lagi. Yap. Dan targeting ternyata yang dilakukan oleh si Yusun. Karena Zia pun berhasil untuk bisa mempick off deminya. Dan muncul dari Lord yang pertama. Lord yang belum terenhance namun zoning out sudah dilakukan. Yap. Yang dicari oleh si Yusun tadi. Wah. Mielo nya nih di bawah. Mielo nya dihajar oleh dua orang banget. Tiga orang sekaligus loh. Mielo tidak akan bisa bertahan. Damage yang dihasilkan pun masih belum cukup. Dan terlalu besar lagi damage yang diberikan oleh si Yusun juga. Yang membuat Mielo langsung tersungkur. Dan si Yusun mereka bahkan mendapatkan Lord tersebut. Tanpa hambatan juga. Oke. Wah ini penguasaan mapping dari si Yusun. Juga akhirnya ngebuat dari meteor shower nya Hun ini gak digunakan untuk curi parkel buff. Hanya bisa membantu clear clear cepet aja. Berarti itu bertahan nanti ya. Iya. Ketika ada high ground defense yang dibutuhkan oleh TOB. Dan si Yusun level yang dimiliki oleh MP ini sudah cukup besar ya. Unggul satu level dibandingkan dengan best player 1. Bukan keunggulan yang jauh memang. Tapi itu sudah cukup untuk dia memberikan damage decimate yang besar. Oke. Dan sebenernya juga bisa terbilang untuk si Yusun mereka map nya cukup terang ya. Ada Hilda jalan-jalan. Ada Astral Echo. Astral Spear nya juga. Tapi memang sulit sih untuk bisa menembus lini pertahanan. Apalagi high ground dari The Ohio Brandon ini juga cukup kuat ya Om. Yap. Ini karena kalau bisa dibilang dan juga kita convert ke kehidupan nyata nih ya. Kalau untuk Novara ini jadi marketing komunikasi nya gak. Sementara dari Hilda nya akan menjadi surveyor lapangan. Untuk bisa melanjutkan informasi yang sudah mereka dapat. Karena sekarang yellow nya berhasil langsung diaksikan. Mereka mencoba atau bisa mendapatkan lagi pergerakan dari Kusei. Tapi Kusei nya berhasil juga pergi dari atas sebut Sia nya. Mulai mengantarkan Demen. Tapi ditendang ke Bali. Bahkan Felix nya masih berhasil selamat. Sia nya tertinggal sedia di bagian belakang dengan satu Desimet tadi. Dan juga ditembak dengan Astral Spear. Masih berhasil masuk ke dalam area pertahanannya. Dua pemain yang hilang dari The Ohio Brothers. Tapi memang tidak membuat dari si Yusun juga masih ingin lebih lagi. Mereka cukup berpuas. Mereka mundur dan menuju ke arah inner-inner target yang menjadi targetnya mereka. Desimet yang dipergunakan juga adalah Desimet. Ketika live dari Zia juga masih penuh tadi. Iya. Jadi memang hanya untuk menempel. Untuk mengejar. Gertak-gertak. Gertak ya. Kalau memang kena Mortal Kombat nya tadi bisa connect ya. Dan kita akan melihat untuk gold difference yang terjadi. Untuk gonggul gold nya masih cukup unggul ya. Bagi pemain-pemain si Yusun. Meskipun memang tidak terlalu jauh berbeda. Ya. Tapi kalau kita akumulasikan jelas ini ada perbedaan. Ya satu dua item lah yang terjadi sekarang. Dengan satu Lord advantage dimana mereka berhasil untuk unggul gold semua nih ya. Gold yang didapatkan ini 2.800 tadi. Dengan satu Lord. Yap. Inner outer juga sudah mulai tercabut dan MP berhasil menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Dan itemnya juga sudah hampir selesai semuanya. Antique Wiras Radiant Armor bersama dengan satu Guardian Helm menuju ke Immortal. Hmm. Thank you. Thank you banget ya pastinya. Harus ada di depan. Apalagi Radiant Armor ini akan menjadi item wajib ya. Terlihat dari 3 Radiant Armor yang ada di pemain-pemain si Yusun. Untuk nahan damage dari Hun. Karena Hun nya ternyata pake Wingless Thunder. Nah. Kan. Beda kan. Jadi kan kayak. Ada slow kan. Iya efek slow nya itu orang jadi udah kena. Kena slow dari item. Kena slow dari emblem. Buset dah. Ga bisa jalan lagi. Males dah tuh kas. Jadi slow motion. Yap. Dan ada satu Blade Armor juga akhirnya selesai untuk Super Shack memang. Butuh untuk Blade Armor tersebut karena damage dari Kusey dengan heavy crossbow nya. Adalah damage splash mungkin 2. Item Blade Armor bisa menjadi salah satu penangkal sedikit lah. Agar Kusey tidak terlalu besar nah ya. Tidak terlalu deras dengan khas Cloud dia. Yap. Nah itu dia. Khas Cloud juga memang udah jadi. Semua butuhlah item khas. Menurut 3 biasanya udah jadi. Ya kan. Jadi item utama. Cuman. Untuk adanya Divine Glaive yang sekarang disecure oleh best player 1. Damage output akan semakin lebih terasa. Namun. Terlihat dengan Renya Lord Enhanced yang sekarang sudah mulai ditarik. Dan dicoba poke aja sama temen-temen dari Siusun ini. Mencari dulu informasi dan kayaknya bakal matching fight aja gak sih ini. Yap. Tuh mereka mulai berkumpul satu persatu. Wey boxy nya. Hampir. Ya lihat bagaimana Hun juga dia membuang meteor shower tadi. Karena. Itu clear. Karena dia punya magic hues. Plus juga. Incharted talisman. Jadi gak. Gak terlalu yang sayang-sayang gitu. Untuk membuang dari meteor shower. Wow. Heavy crossbow. Iya. Kusei kayaknya aktif nih. GDS nya. Kencang banget tuh barusan. Ya tapi kita tau bagaimana. Cooldown ya. Cooldown dari heavy crossbow yang sudah ditambahkan. Dan juga untuk penggunaannya cuma 7,5 second. Dibandingkan dengan kemarin yang 10 second. Tapi ini cukup. Bisa untuk nge-melt down pemain-pemain dari The Ohio Brothers sih. Maksudnya gak ada satu sosok. Tanky banget gitu. Yang butuh banget waktu untuk bisa di pick off. Karena dari tadi. Dengan adanya Great Dragon Spirit juga. Yang mungkin nantinya akan bisa jadi item untuk. Dari Husei. Dia bisa ngejar ke belakang nanti. Wip. Terbantinglah sudah boxy. Tapi ada satu saatnya begitu. Tebal juga panasnya. Konek ke arah 2 player. Mereka semua langsung dibantai begitu saja. Bahkan untuk sekarang Best Player One nya. Tidak bisa melakukan banyak hal. Melo mencoba untuk bisa mengatakan damage. Tapi Melo mengerima begitu banyak damage. Semasa ke dalam tubuhnya. Dan sekarang mereka semua di pokol. Mundur The Ohio Brothers. Hanya bisa melihat Lord dari kejauhan. Tanpa bisa melakukan apapun. Ya karena Best Player One nya yang hilang. Sang pemegang Retribution. Sang Potential yang bisa melakukan kontes. Ini cukup puas. Dan bahkan itu adalah sebuah pick off yang sangat-sangat mahal. Berhadapan juga dengan Novaria tanpa healer. Yang membuat mereka harus tertukil. Dan mereka harus pas nanti. Betul. Kapan maju, kapan mundur. Karena kadang biasanya kalau. Ragu kan. Iya lawan Novaria kan biasanya di counternya pakai Raffaella. Dan heal-heal lagi. Biar yaudah poking-annya gak terasa. Dan gak buang waktu lagi buat recall. Ini sekarang tanpa healer. Yang mau gak mau kalau memang sudah ada yang sekarang. Mungkin separuh HP. Mereka harus inisiasi. Dan tadi inisiasinya akhirnya dia lakukan tapi ke belakang. Walah. Itu liat gak? Astral Sphere-nya nembak 3 ilang setengah. Ilang segitu loh darahnya. Boleh. Oh gak mau pulang gak? Boleh. Itu kan semakin jaraknya jauh kan semakin menyakitkan ya. Makin ke ujung ya. Makin ke ujung. Tapi kadang emang kalau dipisahin jarak tuh kadang suka emang menyakitkan sih. Ya memang. Memang. Memang kita berusaha yang kadang-kadang diada. Tidak ya. Oke let's go. Lurch siap menabrak. Dan sudah memasuki area pertanian yang dimiliki Nole. The Ohio Brothers nama di bagian bawah best player one-nya. Udah terkena atur. Oh. Oh. Mereka semua melakukan pertempuran di dalam area tersebut. Tapi best target-nya terbuka dengan begitu bebas jalan. Pada akhirnya si Yuzun. Oh no. Benar-benar membuat The Ohio Brothers si Tuzun. Yes. Dan The Ohio Brothers yang menjadi tim pertama. Mereka semua yang harus pulang di babak playoff. See you soon. See you on top. Dan membuat The Ohio Brothers si Tuzun.